Halo Sobat Bonsai, ketemu lagi dengan saya di MM Bali Bonsai, channel yang membahas bonsai dan putra tanaman. Nah video kali ini saya akan mengajak teman-teman melakukan pecah batang pada bahan bonsai kimeng ya. Nah sebelumnya ini saya sudah pecah empat dan kambiumnya sudah mulai menutup ya, ini kayunya masih. Oke, dan sekarang saya akan pecah lagi ya, menjadi delapan bagian. Kita akan bongkar ya medianya, ini sudah cukup padat ya. Ya kita lihat, kita akan lihat seperti apa pekarnya. Nanti ini ya, wah ini sudah pukar. Nah ini catakannya dulu. Ini akarnya sudah lumayan banyak ya. Karena saya jarang mengurus penaman ini ya. Itu akar-akar yang di atas ini kita buang dulu. Ya, yang disini. Nah disini juga kita akan disihkan akar-akar yang tumbuh di bagian atas ini ya. Kita lihat nanti, disinya dari bawah. Ini pertumbuhnya cukup cepat ya. Nah sekarang kita akan pecah lagi ya. Kita potongin sedikit akarnya ya, yang agak panjang. Untuk kimeng, teman-teman gak usah takut ya melakukan pecah batang. Karena tanaman ini, atau pohon ini cenderung bandel ya. Jadi, ya bisa dibilang lumayan aman lah kalau pecah. Kita pecahnya itu cari yang sudah ada akarnya ya, teman-teman. Keras sekali ini. Coba pakai gunting ya. Ini sudah keras. Nah, kita hitur, teman-teman. Cepet ya. Untuk pecahnya gak usah terlalu di atas ya. Kita begini aja juga pisah. Keras sekali, teman-teman. Sudah Batangnya sudah lumayan keras ya. Ingat, ini. Misalkan saat pecah itu terlihat, terlihat bagian akarnya ya. Ya, kedua sisinya itu dapat akar. Akar besar ya, tusnya. Keras sekali. Kalau tidak bisa sampai atas, jangan dipaksa cukup segini. Nanti juga tidak akan menutup sendiri ya. Nah, kalau yang ini contohnya, teman-teman. Kecil ini ada akar. Nah, hal seperti inilah yang kita meminum. Kita pecah di sini atau di sini ya. Kita pecah di sini ya. Gisar, teman-teman. Nah, ini sudah, ini sudah. Benarnya ini masih bisa dipecah lagi. Tapi saya akan biarkan ya. Saya akan pecah. Jadi, lapan dulu. Nah, selanjutnya. Kita isi penyekat ya. Biar nanti tidak kembali atau menyatu ya dengan bagian yang kita pecah. Untuk imang memang pertumbuhnya cukup cepat ya. Apalagi dengan kondisi yang memungkinkan dalam arti memang cuacanya itu panas. Dan, apa namanya, cukup panas dan cukup air ya. Nah, sini ya. Ini tempat. Duitengah. Kita potongin sedikit ya akarnya. Kita juga nanti dia akan membesar. Yang seperti ini kita buang. Biar tidak terlalu banyak akar juga. Nah, kita akan tanam ya. Kita akan pakai media baru ya. Kita akan pakai pot baru dan media baru ya. Nanti saya citatakan lagi ya. Biar ini mau nyebar. Nah, nanti kita tanam. Jangan sampai full pada pecahnya ya teman-teman. Karena banyak sekali ya. Atau ada pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana cara menanam bahan bonsai yang dipecah itu ya. Caranya kita jangan terlalu menimbun terlalu banyak pada pecah yang ini. Kenapa? Karena nanti berisiko busuk ya pada batang yang kita pecah ini. Karena tertutup media dan medianya lembab saat kita melakukan penyiraman. Jadi, dia itu akan membusuk ya. Baik-baik kita tanam sedikit saja. Kita biarkan sedikit yang terlihat di sini ya. Jangan terlalu full seperti ini. Karena itu juga kurang bagus. Nanti tembab dia itu akan busuk ya. Nah, ini teman-teman caranya sangat simple ya. Pecah batang. Ini prosesnya masih lama ya. Nah, selanjutnya kita pruning ya. Biar mengurangi stres pada tanaman ini karena tadi kita memotong akarnya. Dan setelah itu kita taruh di tempat yang teduh. Yang tidak terkena sinar matahari ya. Jadi, seperti inilah cara simpelnya kita pecah batang bonsai kima ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi. Terima kasih. Terima kasih.